Halo selamat datang di belajar bentar Belum lama ini saya membuat tutorial bagaimana cara menyisipkan model 3D di Microsoft Word dari komputer kalian Dikarenakan disini sama sekali tidak ada pilihan untuk mencari model 3D dari internet atau online Ternyata kalian masih tetap bisa mencari model 3D dari online Hanya saja kalian tidak bisa mencarinya jika kalian masih menggunakan settingan bahasa Indonesia di Microsoft Word Tentunya begitu pula di Microsoft Office seperti PowerPoint dan juga Excel Sekarang kita ganti bahasanya Kita pilih opsi Kita pilih bahasa Dan kita ubah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris Kita klik OK Kita close Kita buka kembali Dan sekarang kita pilih Insert Jika kalian menggunakan bahasa Inggris Untuk aplikasi atau program Microsoft Word kalian Disini kalian akan menemukan dua pilihan yaitu Each device atau memasukkan model 3D dari komputer kalian Atau mencarinya dari internet Tetapi disini tulisannya Stock 3D Models Sekarang kita klik Dan sekarang kalian bisa mencari model 3D yang manapun yang kalian inginkan Contohnya adalah Electronic atau Gadget Dinosaurus Biologi Geologi Fintech Cartoon Avatar Dan selebihnya kalian bisa mencobanya sendiri Sekarang kita masukkan yang ini Insert Tentunya kalian harus terkoneksi dengan internet atau online Dan sekarang kita sudah bisa menggunakan atau memasukkan model 3D di Microsoft Word Jadi jangan lupa kalian harus menggunakan Microsoft Word dengan bahasa Inggris Begitu pula jika kalian ingin memasukkan model 3D di PowerPoint ataupun Excel Kita sudahi pelajaran kita Terima kasih Jika ada yang ingin kalian tanyakan Kalian bisa menulis pertanyaan kalian di kolom komentar Jika kalian menyukai video ini Klik like Kalian juga bisa menyebarkan video ini ke teman-teman kalian Dan jika kalian belum subscribe silahkan subscribe Agar kalian bisa menemukan video terbaru